Berita artis terbaru hari ini, Zainul Arifin, pengacara korban robot trading auto-trade gold, ATG, Wahyu Kenzo memberikan klarifikasinya atas tuduhan kepada Gus Miftah, yang terseret kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU. Zainul Arifin sebelumnya dengan lantang menyebutkan identitas lengkap sederet publik figur, termasuk Gus Miftah terseret kasus TPPU Wahyu Kenzo, yang asal-muasal uangnya dari ATG. Setelah Gus Miftah melakukan klarifikasi dan melayangkan somasi, Zainul Arifin menyampaikan permohonan maafnya kepada pendakwa itu. Saya dengar Gus Miftah sudah klarifikasi terkait dengan somasi. Itu hak dari Gus Miftah dan pengacaranya yang merasa di fitnah. Beber Zainul Arifin dalam jumpa persnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023. Maka hari ini kita sampaikan, kalau narasi itu menyinggung perasaan individu dan keluarga, mengucapkan dengan tegas minta maaf, terangnya. Sejak awal Zainul menyebut, dirinya tidak pernah menuduh atau melaporkan sederet publik figur, termasuk Gus Miftah yang menjadi bagian dari keterlibatan trading ATG. Hanya Zainul mengetahui, ada nama Gus Miftah yang sempat menerima uang dari Wahyu Kenzo, atas pembelian belangkon senilai 900 juta rupiah dari hasil lelang. Saya hanya punya data, beberapa publik figur menerima uang dari Wahyu Kenzo. Sekali lagi saya meminta maaf, jika yang saya sebut merasa terfitnah, bebernya Zainul Arifin saat ini hanya ingin fokus membela ribuan korban robot trading ATG, yang sudah ditipu oleh Wahyu Kenzo. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.